Dan ya hari ini saya akan bagi lagi ya cara upload file atau menambahkan lampiran berupa file ya File apapun apakah dia berupa foto, IMG, TNG, ataupun video, ataupun dokumen ya Ya pada Google Form Jadi biasanya kita ada dapat tugas atau dapat ya tugas lah ya yang di Google Formnya mengharuskan kita upload file seperti ini ya Jadi disini ada upload file Simple aja caranya kalian tinggal klik bagian add file ini Kalian klik add file Nah habis ini akan disuruh pilih file Paling mudah adalah kamu pilih My Drive Ya sayangnya di My Drive tidak ada foto apapun Ya jadi kalian harus upload foto kalian dulu di My Drive Baru ada Jadi contoh ya Jadi ini Ya kita cara pertama adalah lewat My Drive Tapi sebelumnya foto kalian harus upload di Google Drive kalian Jadi kita minimize dulu Kita buka fotonya Jadi pastikan kalian punya foto Contoh saya ambil foto ya Misalnya saya foto ini Ya cek Oke Saya udah foto Biasa foto kan ada di Galeri ya Jadi kita cek galeri kita Nah ini foto tadi Foto tadi ini Kita upload ke Google Drive kita ya Jadi kita send ke Google Drive Jadi kita pilih Google Drive Mana Google Drive Mana Google Drive Ya ini save to Google Drive Ya Pastikan Google Drive nya itu sesuai Akun kalian Disini saya pakai Akun sesuai yang seperti ini Jadi saya simpan dulu Saya upload dulu file nya disini Oke Habis itu save Tunggu sampai selesai Ya Apakah sudah selesai Tinggal cek notifnya Kita cek notifnya Apakah sudah selesai atau belum Lagi uploading ya File sedang uploading Ya ini Masih belum selesai ya Tunggu dia selesai uploading Kecepatan tergantung Koneksi internet kalian Dan berapa besar file nya ya Semakin besar ya Semakin lama Disini file nya 2.3 MB ya Oke Setelah selesai upload Kita kembali lagi Ke pekerjaan tadi Yaitu Ya browser kita ya Kita kembali ke browser kita Kita pilih my drive Nah sekarang Sudah ada foto kita yang tadi Barusan Ya tinggal kalian pilih fotonya Ya Ini udah cukup mudah Tinggal pilih fotonya Ini fotonya kan Tinggal pilih Mana nih Select ya Ya kita select fotonya Pilih lalu select Oke Langsung selesai Tinggal kita Submit Ya Kalau lewat sini Kalian tidak perlu upload lagi ya Karena sudah Ada di drive masing-masing Jadi ini adalah Cara pertama Cara pertama adalah Upload Foto-foto yang Kalian mau Kirim Atau kalian mau Lampirkan Itu pada google drive kalian Ya Setelah itu Tinggal Pilih My drive Ya Lalu cari fotonya Tandai-tandai Bila perlu Buat folder Biar lebih Cepat Atau lebih Tahu posisinya Dimana Jika fotonya Banyak ya Oke ini cara Tahu po